Ada Jawa Barat dan untuk memilih siapakah gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 5 tahun ke depan Kita masih di segmen debat antar kandidat, tapi sekarang agak sedikit kita ubah ya Fesi ya Yang kali ini memilih, lawan debatnya adalah wakilnya Yang bertanya adalah wakilnya juga Dan yang akan menjawab adalah wakil dari pihak lawan Silahkan kita berikan kesempatan pertama kepada kandidat nomor 22 Untuk memilih lawan debatnya A saja lah A, baik Baik, kita lihat Nomor tiga Silahkan bertanya Makasih Pak Dede nih, Pak Lek Saya ingin bertanya ini 5 tahun bersama dengan Pak Amar Haryawan Mohon maaf Pak, pertanyaan ditujukan kepada wakilnya Ya, ya Sama juga ya Sama juga ya 5 tahun ya Sejauh mana koordinasi yang terbangun selama ini 5 tahun Sehingga bisa mewujudkan bahwa koordinasi provinsi dan kabupaten kota menjadi sebuah penjelmaan daripada pembagian tugas pembangunan di Jawa Barat Terima kasih Terima kasih Pak Tatang Ini suatu pertanyaan yang sedang galau Karena beliau pernah jadi bupati, jadi tahu persis sebenarnya Terlepas dari itu Pak Tatang Yang penting koordinasi provinsi dengan kabupaten kota harus dengan hati yang ikhlas Sepenuh hati Tentunya menyelesaikan pekerjaan segala macam harus berbarengan gak bisa kabupaten kota sendiri Harus bersama-sama Sama ini kan gak pernah bebarengan Nah Jangan kan dengan bupati wali kota Kenapa tidak bebarengan? Karena gak mau kok bupatannya Sama wakil gubernur aja kan Yang jawab kan Wakil gubernur Mungkin nanti untuk lebih jelasnya Pembagian tugas itu kita akan keluarkan pergub mengenai tupoksi dan pembagian tugas Iya, iya, baik Masuk saja ke pasangan kandidat nomor urut tiga Untuk memilih Milih nomor B Uruf B kita lihat Nomor satu Silahkan bertanya kepada kandidat nomor urut satu Khususnya calon wakil Pak Toib Kita sama-sama dari birokrasi Tentu Pak Toib Sebagai calon wakil Sudah harus bersiap dengan penempatan posisi Dalam kerjasama dengan gubernur nanti Apa yang bisa dioptimalkan Dan peran saudara Sebagai wakil gubernur Untuk tiga pokok soal Yang pertama Pendidikan Kesehatan Dan kesejahteraan Silahkan Silahkan Terima kasih Sama-sama sekretaris daerah Yang pertama Tentu saja tugas Sebagai wakil gubernur Membantu gubernur Untuk mensukseskan Visi dan misi Visi Tawadu dan tujuh Sabta karya Darma rahaja yang kita punya Yang kaitan dengan pendidikan Tentu saja Kami sebagai wakil gubernur Mempunyai tugas mengawasi Sejauh mana Dana yang diberikan APBD provinsi Ke Kabupaten kota Termasuk juga dana kesehatan Jamkes mas Jamkes da Banyak sekali data-data yang Tidak bener Orang yang miskin Harusnya dapat Yang kaya malah Yang dapat Ini yang harus kita tertibkan Dengan demikian Maka pendidikan Kesehatan Dan daya beli Fungsi dan tugas Wakil gubernur Membantu mensukseskan Gubernur untuk Padahal data juga Datangnya dari Kabupaten Ya Oleh karena itu Sinerjis Kabupaten dengan provinsi Saya tidak sepenampat tadi Karena memang ada hubungan Iya Waktunya habis Langsung ke pasangan kandidat Memoruruh tempat Kami persilakan Untuk memilih Bawa debat A A Kita buka Nomor 25 Silahkan Wagupnya yang bertanya Dan dijawab oleh Wagup pula Ya Ini Kang Teten ya Jadi Ada salah satu langkah Dari Pemprov saat ini Untuk mencegah Terjadi korupsi Yaitu dengan LPS Jadi Lelang pengadaan Barang jasa secara elektronik Itu salah satu Jadi sistem Kemudian Salah satu budaya Yang Bukan hanya sistem Tapi budaya Seperti apa Yang harus dikembangkan Agar Menurunnya Atau sama sekali Tidak ada Terjadi korupsi Atau sangat sedikit Terjadi korupsi Di Pemprov Jawa Barat Selain Kita mencontohkan Kepada mereka Sebagai pemimpin Ya Memang Budaya korupsi Bisa lewat pendidikan Tapi yang paling penting Sebenarnya Ada perubahan sistem Di dalam pemerintahan Yang memungkinkan Semua orang patuh Disiplin Sehingga Misalnya sistem rekrutmen Sistem karir Itu memang berbasis pada Prestasi dan kejujuran Tidak ada swap Tidak ada karena Dia pengikut Pendukung politik Pada saat pilkada Dan lain sebagainya Nah ini penting LPSM menurut saya Tidak cukup Ya Karena saya tahu juga Bahwa Sistem seperti ini Masih bisa direkayasa Tapi yang paling penting Sebenarnya adalah Bagaimana Seluruh Sistem Anggaran itu Transparan Dan mulai dari saat Perencanaan Sampai ke tingkat Implementasi Ya Dan kita bisa Kerjasama dengan KPK Menciptakan sistem Integritas Tidak masuk pada Pendidikan formal Di sekolah Misalkan Masalah anti korupsi Ya Itu juga penting Tapi yang penting Pemimpinnya Jujur Bersih Bukan ada Perizinan satu atap Tapi pintunya banyak Jendelanya banyak Perizinan dipersulit Itu juga salah satu Indikasi Terima kasih Dan Biliran Anda Kandidat nomor 5 Untuk bertanya Wagumnya Untuk memilih lawan debat Terlebih dahulu Sebelum bertanya C C Siapakah yang ada di balik C Nomor 4 Setelah kami ajak Silahkan Kami ingin rakyat Jawa Barat ini Sehat Karena itu Saya mau tanya Ini kan di Jawa Barat ini Ada 49 juta Penduduk Tapi rumah sakit Umum daerahnya itu Hanya ada 64 Ya dan Dari jumlah tempat tidur Hanya ada 12 ribu Kelas 3 ya Biasanya Tetapi Kita tahu Penerima jam cash massnya itu Ada 14 juta Hampir 15 juta Nah bagaimana ini Selama ini Apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Silahkan Saya ini gak biasa Bicara angka Saya ini seniman Oke Jadi otak kanan saya Banyak bicara Saya gak hafal angka Tapi juga saya pertanyakan Data itu betul tidak Ini yang perlu kita pertanyakan Seperti tadi Anda katakan juga 3 per 3,7 persen Itu dana pendidikan Saya kira bukan seperti itu Jadi kalau kita bicara Kalau ini data Data dari mana itu Data yang pendidikan Itu dari Dijen Keuangan Kalau data ini Dari Departemen Kesehatan Dari Kementerian Kesehatan Ini data valid Begitu Kang Ayar Ini enaknya jadi wakil Enak bisa tanya pada gue Begitu Kang Ayar Silahkan Waktunya berjalan terus Ada Ada anggota DPRD disini Oke Waktunya terus berjalan Silahkan Ada anggota DPRD disini Ada Wagup Ada mantan Sekda Ini jadi saksi Bahwa anggota pendidikan Di atas 20 persen Oke Waktunya habis Waktunya sudah habis Baik Kesehatan Baik sekarang Kandidat nomor 21 Jadi saya kira Sudah habis ya waktunya Sudah habis Sudah habis Sudah habis Terima kasih Terima kasih Jadi tadi saya mendengar Dari Kang Deddy Bahwa Tidak ada hubungan Hilaris Antara gubernur Dengan bupati Dan wali kota Kang Tatang Tapi juga Kang Tatang Sepertinya Kurang harmonis Antara gubernur Dengan Bupati dan wali kota Yang dipertanyaan Sebetulnya Di undang-undang 1924 Eh Undang-undang 1932 Tahun 2004 Itu kan di pasal 37 Dengan 38 Ada Sebagai wakil pemerintah pusat Apa yang akan dilakukan oleh Kang Tatang Ya betul Jadi salah banget Kalau antara pemerintah pusat Provinsi dan kabupaten kota Tidak ada hubungan Hilaris Ini kan satu kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Mesti bersatu Dan kuncinya Pemerintah provinsi Sebagai kepanjangan tangan Dari pemerintah pusat Bagaimana mampu Mengkoordinasikan Kepentingan kabupaten dan kota Menjadi satu Keutuhan Di Jawa Barat ini Yang selama ini kita Berbicara Masih terjebak Padat Lataran teknik Yang padahal itu adalah Kebundangan kota dan kabupaten Sistem pendekatannya seperti apa Kenapa Sistem pendekatannya Sistemnya Bangkoordinasi Bagaimana Provinsi Tapi realitanya Berbeda warna politik Ya mungkin sekarang Insya Allah nanti Kalau kami Kalau kami Jadi Yang jadi masalah itu Perbedaan warna Sehingga Kadang-kadang Bukan alasan sebetulnya Perbedaan warna Partai politik Komunitas masyarakat Kalau kita mampu Meminis Oke Terima kasih Sudah habis Jumita dan juga Para audiens Para pendukung Dan juga para kandidat Kita masih punya Satu segmen lagi Untuk masih Debata antar kandidat Untuk itu jangan kemana-mana Tetap di Jabar Omili Saat lagi Sub indo by broth3rmax Terima kasih